selamat menikmati suaranya kelihatan, suaranya tidak begitu terdengar kalau yang sekarang suaranya sudah harapannya lumayan terdengar saya menggunakan modul P-Lab jadi kita akan buat file dulu namanya misal gambar saya menggunakan film gambar P-Lab anda bisa menggunakan notepad atau apapun sebenarnya jadi tidak masalah disini saya akan import from P-Lab import all disitu aman jadi nanti kita ngetiknya jadi alami jadi X misal range dari min 1 sampai 1 dengan pecahannya 1 per 16 misal 1 per 16 dikasih titik biar kelihatan kalau dia real kemudian Y nya adalah misal sin dari X perhatikan kita gak perlu NP sin karena kita mengimportnya seperti itu jadi tidak import P-Lab as P-Y tidak tapi langsung form P-Lab import semua jadi ini import di modul utama jadi jadi seakan-akan perintah sin itu natif di Python cara menggambar grafik itu sesudah dana ini jadi float sumbu X nya adalah X sumbu Y nya adalah Y selesai kemudian kita tunjukkan show itu aja ya oke saya simpen escape bintang W keep agar Python gambar .py maka akan jadi seperti ini kok kucing sekali ya karena ini minus 1 sampai 1 kemudian yang saya tuh sin nya sin X biar oke kita gunakan P ya sin dari P kali akan X oke insert tuh kok ada P iya itu sebenarnya P-Y-P tapi kita bisa gunakan ini langsung oke skip oke sin P dikalikan ya kali itu adalah bintang oke skip bintang WG jalankan maka kita akan punya bentuk sin yang bagus sin nya kok gini iya karena 0 nya di tengah ya oke ini kok gak ada grid nya ya dikasih grid cara yang mengasih grid adalah grid hoses sebentar ini modenya insert ya grid true oke simpan jalankan jalankan akan ada grid nya seperti ini oke sumbu X nya namanya apa dikasih sumbu X juga sekalian kita akan punya yang namanya X label dan Y label ya jadi saya akan punya misal disini X label nya adalah misal X kemudian Y label nya adalah Y atau misal FX gitu ya F dari X maka kita akan punya grafik yang jadinya seperti ini ada X dan FX tidak mendatar tapi vertikal F X gitu ya seperti ini kita juga bisa memberi judul disana jadi kita akan punya titel titel jadi saya akan punya titel misal nama saya Nugroho gitu ya oke saya simpan hasilnya kayak apa hasilnya ada Nugroho disana baik kemudian kita perlu oh iya tadi meng-save ke PNG oke perintah itu adalah intuitif sekali namanya save fig ya save gambar save fig figur save figur misal saya simpan menjadi Nugroho titik PNG atau PNG nya kecil ya BNG seperti ini apa hasilnya oke untuk itu kita nanti perlu save civic is not defined F nya kecil saya menggunakan F besar oke oke civic ini terlanjur suka notasi onta camel notation sehingga terbiasa dengan itu oke baik jalankan apakah ada oke kita lihat file nya apakah ada di python python apakah ada Nugroho PNG disini ada ya sama persis dengan ini ya Nugroho PNG baik nah asiknya python kita bisa membuat misal x y adalah sin p z adalah misal saya punya z saya insert disini z adalah cos dari p x kemudian kita plot mereka jadi selain plot x y kita juga plot x maka kita akan punya gambar yang otomatis nanti perhatikan bahwa kita akan punya langsung punya dua gambar dan Nugroho PNG nya juga langsung terupdate oke itu menyenangkan sekali menurut saya oke dan dari situ kita bisa main-main jadi misal oke ini saya bikin frekuensinya yang rapat misal ini menjadi misal 3 atau 4 4 4 kali P kali X saya akan punya is yang seperti itu kok jadi patah-patah seperti ini ya karena saya saya nge-setnya 1 per 16 jadi dari min 1 sampai 1 itu min 1 atau dari 0 sampai 1 nya 1 1 per 16 1 per 3 2 per 16 3 per 16 jadi kita bisa membuat smooth dengan mengedit ini jadi pecahnya ini jadi semakin kecil pecahnya akan semakin bagus lah mereka ya jadi kita lihat kita akan punya gambar yang dah lumayan oke demikian mengeplot fungsi di Python menggunakan modul matplotlib yang sudah terpakai dalam pylab dan menyimpan ke file png oke oke